Salah satu Pembunuh dalam tanda kutip hari ini itu bully Udah banyak orang bunuh diri gara-gara bully Abdurrahman bin Mahdi Abdurrahman bin Mahdi Itu kalau dibully Apa yang boleh lakukan? Bunuh diri? Seperti bahasanya apa ya? Ya Pak Ustaz jadi ulang-ulang deh Pak Ustaz Nggak enak-enak nih Pak Ustaz Abdurrahman bin Mahdi Itu kalau dibully Beliau katakan begini Wadidtu Ananas Aku berharap Semua orang Membicarakan aku Menggibahi aku Memfitnah aku Kalau saja tidak ada unsur maksiat kepada Allah Dalam gibah fitnah bulian tersebut Jadi kalau bully itu Nggak ada unsur maksiatnya Gibah nggak ada unsur maksiatnya Fitnah nggak ada unsur maksiatnya Dan saya berharap semua orang Melakukan itu kepada saya Kok bisa mikir gitu? Kata beliau Siapa yang nggak senang Mendapatkan Pahala sholat Padahal seumur hidup Dia nggak pernah sholat itu Siapa yang nggak senang Dapat pahala puasa Padahal seumur hidup Dia nggak pernah puasa itu Siapa yang nggak senang Dapat pahala sedekat Padahal seumur hidup Dia nggak pernah sedekat itu Apa maksudnya? Abdurrahman bin Mahdi Melihat Bahwa Bullian, cacian Fitnahan dan gibahan Adalah Transferan pahala Kepada dirinya Siapa yang gak senang Kasusnya sama Bulli Tapi yang satu bunuh diri Yang satu happy Senang Oh gak transfer pahala Masa gak senang sih Kita dapat transfer Duit senang atau gak Tiap hari ada orang Ngirim 3 juta 3 juta, 3 juta, senang gak Nah sekarang ada orang Ngirim pahalanya tiap hari Senang gak Lebih milih mana Ini dua-duanya Ini apa yang salah satu Itu dua-duanya Kan gitu Itu jamaah sekalian Ini semua tentang Cara melihat Semua tentang Cara Melihat Makanya rugi Orang yang gak ngaji itu rugi Stres dia Dia gak bisa ngelihat dengan benar Dan begitu orang Gak bisa ngelihat Hidup itu terkesan lama Membosankan Nyebelin Gitu aja Ya simple aja Saya mau tanya sama aja mas kalian Jarak dari kamar tidur kita Ke dapur Berapa menit? Di rumah Berapa? 15 Siapa tau Gimana sih Iya Siapa tau Ya siapa tau Dapurnya di tempat tetangga Atau Kamar tidurnya ada di tempat lain Karena ada orang Nggak punya tempat kamar tidur Di Di rumahnya Berapa menit nih? Semenit Satu menit Satu menit Itu yang kita butuhkan Jalan dari kamar ke Ke dapur Tapi Jangan Kalau Mati lampu yang benar-benar Gelap di malam hari Berapa Waktu yang kita butuhkan Dari kamar tidur Ke dapur Tengah jam terlalu lebay Poinnya adalah Itu waktu jadi tambah lama Dan rentan Celaka Sebelum mati lampu Ternyata Menggunakan kita main Lego Di lantai Udah injek-injek semua Oh itu Padahal sederhana banget Gitu Tapi begitu Nggak ada cahaya Ribet kita Itu Cuman Dari kamar tidur Sampai Dapur Nggak ada cahaya Ribet Gimana hidup 60 tahun Nggak ada cahaya ilmu Oh Sama 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 Nggak bisa ngeliat Nggak bisa ngeliat Makanya jangan salah Kaprah Ini bukan tentang Kemiskinan Tapi ini tentang Bagaimana melihat Kemiskinan Ini bukan tentang Penyakit Tapi bagaimana Melihat penyakit Sebagaimana Ini bukan tentang Kekayaan Tapi bagaimana Melihat Kekayaan Semua Hidup Tentang itu Maka Sekali lagi Ilmu Harus Bertambah Atau Didapatkan Setiap hari Karena Musibah Atau Ujian hidup kita Setiap hari juga Masalah itu Setiap hari Maka begitu Ilmu kita Kalah dengan Masalah Maka Tiba Problem Dalam Diri kita